Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana di sini pada hari ini sudah berlangsung ya Penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior Untuk P2 dan P3 dan dilaksanakan serentak se-Indonesia Mulai hari ini tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2022 Dan berakhir nanti tanggal 3 Desember 2022 Karena masih ada juga penilaian kesesuaian Oleh dinas pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja Bapak Ibu ya To the point saja ke informasinya Bahwa di sini ada info terbaru ya dari Mas Nadiem Di sini katakan ya Mas Nadiem targetkan pengangkatan P3K dari guru honorer Tuntas 2023 Wow syukurlah ya Alhamdulillah Nah di sini katakan ya kira-kira berita menggembirakannya apa Di sini katakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Nadiem Makarim Itu menargetkan pengangkatan P3K dari guru honorer Tuntas untuk tahun depan Dengan demikian guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 Itu sangat berpeluang besar Alhamdulillah ya Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat mengembirakan Untuk guru lulus passing rate yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022 Karena tentunya ini memberikan peluang yang sangat besar ya Untuk pengangkatan P3K Tuntas untuk tahun depan Alhamdulillah ya Kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya Menurut pelaksana tugas ya Dirjen Guru dan Taga Pendidikan GTK Kemendik Butristek Ibu Nunuk Suryani Mas Nadiem Sapan Akrab Nadiem Makarim Menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer Itu dituntaskan 2023 ya Oke Nah jadi Akan ada penuntasan ya Untuk tahun ini Tahun depan ya Dituntaskan pada tahun 2023 Artinya Apa Bapak Ibu ya Guru honorer termasuk guru lulus PG Hasil seleksi P3K 2021 Akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus Dalam pengangkatan tentunya Sesuai dengan regulasi yang berlaku Bapak Ibu ya Sesuai dengan regulasi yang berlaku ya Oke Jadi nantinya Akan ada kebijakan khusus ya Bagi guru lulus PG Tanpa formasi Agar bisa diangkat pada tahun depan ya Dituntaskan pada tahun 2023 Jadi kita tunggu Kebijakan khusus dan regulasi baru Untuk mengakomodir 193.954 guru lulus PG Nah disini katakan Mas Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer Makanya akan ada regulasi baru lagi Untuk tahun 2023 Kata Nunuk Suryani baru-baru ini Boleh menegaskan Nadiem sangat berniat menuntaskan Masalah guru honorer Tahun ini dari 193.954 guru lulus PG Sebanyak 127.000 Sudah pasti diangkat menjadi P3K Namun masih tersisa sekitar 55.000 Yang belum mendapatkan formasi Jadi Jadi dari 193.954 guru lulus PG Ada sekitar 127.000 Yang sudah pasti diangkat P3K Jadi tersisa 55.000 Yang belum mendapatkan formasi Bapak Ibu ya Oke Nah luar biasa Masalah itu lanjutnya menjadi Bahan pemikiran pemerintah Pasalnya Keberadaan 55 guru tersebut Karena ada dua alasan Yang pertama Pemerintah tidak mengusulkan formasi Sesuai jumlah guru lulus PG Kedua guru di mata pelajar tertentu Itu jumlahnya berlebih Nah itu adalah menjadi salah satu Penyebab Bapak Ibu ya Sehingga masih ada yang belum bisa diangkat tahun ini Nah disini dikatakan Bagi daerah yang belum mengusulkan Formasi P3K secara maksimal Kemendik Butristek terus berupaya Melakukan pendekatan Agar Pemda mau mengusulkan Ya jadi Jadi salah satu solusi yang diberikan oleh Kemendik Butristek Agar sisa 55 ribu guru lulus PG Yang belum diangkat Itu adalah dengan terus melakukan Semacam pendekatan Bapak Ibu ya Agar nantinya Pemda mau mengusulkan Seperti itu Nah kuota yang disiapkan pemerintah pusat Sudah maksimal Tetapi Pemda tetap jadi penentu Ibu Nunuk pun menghimbau Para guru lulus PG Tanpa formasi untuk tidak patah semangat Pemerintah tengah membahas Solusi tepat untuk penuntasannya Target pemerintah 2023 Semua selesai Sehingga pada 2024 Proses rekrutmen calon Aparatur sipil negara Baik CPNS maupun P3K Akan sesuai ketentuan Undang-undang ASN Ya seperti itu Bapak Ibu ya Mulai 2024 Rekrutmen ASN Hanya untuk guru yang miliki Serdik ya Dan lulusan pendidikan Profesi guru Sementara Itu dalam puncak Hari Guru Nasional Menteri Nadi menyampaikan Sebanyak 600 ribu guru honoret Diangkat P3K Sampai akhir tahun ini Hal itu sebagai komitmen pekerjaan Untuk mensejahterakan Para guru honoret Mantap ya Jadi Bagi guru lulus PG Yang tersisa 55 ribu Jangan khawatir Pemerintah itu Mentargetkan 2023 Itu tuntas ya Untuk guru lulus PG Karena nantinya Akan ada regulasi baru Mulai tahun 2024 Jadi Disini memang ya Kita lihat Tersisa sekitar 55 ribu Yang guru Yang belum lulus PG Bapak Ibu ya Nah disini kita bisa lihat Bahasanya Disini dikatakan ya Kalau kita perhatikan Tabelnya disini Itu yang guru lulus PG Itu berjumlah 193.954 Nah yang ada kebutuhannya Itu adalah 169.078 Tapi yang mendapatkan Formasi Atau notifikasi penempatan Itu Hanya 127.186 Ada pun ini Yang 41.892 Ini butuh koordinasi Dari Pemda Agar bisa langsung Diangkat Menjadi tanpa tes Sedangkan 11.349 Ini bisa diisi Oleh guru lulus PG Dengan catatan Ikut seleksi Observasi Setelah turun Turun prioritas Dan sukses resum Nah sedangkan Yang 13.527 Ini over supply Bapak Ibu ya Tetapi jangan khawatir Kemendikbud Berupaya menuntaskan Di tahun 2023 Nah disini dikatakan Menurut pelaksana tugas PLT Dirjen Guru Dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Ristek Ibu Nunuk Suryani Mas Nadiem Sapaan Akrab Nadiem Makarim Menginginkan Agar pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Dari guru honorer Itu dituntaskan Pada tahun 2023 Alhamdulillah ya Inilah yang Menjadi kabar gembira ya Penuntasan di tahun 2023 Untuk guru lulus PG Tanpa formasi Yang mana itu Ini yang termasuk 41.892 Kemudian yang 13.527 Sedangkan yang 11.000 ini Potensi tahun ini Diangkat Dengan catatan Ikut diseleksi Observasi Pastinya Bapak Ibu ya Tentunya Itu menjadi Salah satu Kabar gembira ya Untuk rekan-rekan guru sekalian Terkait P3K Guru Tahun 2022 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!